Indonesia berhasil mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui jalur udara atau airdropping Rupanya pesawat yang digunakan untuk mengirim bantuan sempat melintasi Israel Lantas inilah reaksi Israel saat tahu Indonesia mengirim bantuan ke Gaza Dikutip dari tribunews.com, seorang pejabat senior Israel menanggapi pengiriman tersebut Biaknya pun mengatakan bahwa Israel tahu sebuah pesawat Angkatan Udara Indonesia menjatuhkan bantuan kemanusiaan Adapun bantuan kemanusiaan itu dijatuhkan pada selasa 9 April Sejatinya tidak ada hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia Bahkan ini merupakan pertama kalinya pesawat TNI Angkatan Udara beroperasi di wilayah udara Israel Pesawat jenis Hercules lepas landas dari Jordania melewati wilayah udara Israel dalam perjalanan menuju jalur Gaza Seluruh kru dan pesawat pun kembali ke Jordania setelah melakukan penerjunan bantuan kemanusiaan dengan selamat Padahal beberapa hari lalu Israel menolak permintaan Qatar dan Turki mengirimkan bantuan kemanusiaan di Gaza melalui udara Terima kasih telah menonton! 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 Pendana Menteri Israel Benyamin Netanyahu semakin dikecam dan dipenji Selesai pasukan pertahanan Israel atau IDF membunuh tiga putra pemimpin Hamas Ismail Hania Warga Israel pun murga terhadap kebijakan Netanyahu Kini ratusan tentara wanita Israel menolak ikut perang Informasi itu disampaikan oleh Israel TV7 Dilaporkan sekira 30% tentara wanita IDF menolak ikut wajib militer Ada pun ratusan tentara itu membelot dan tidak mau dibawa ke pangkalan militer dekat perbatasan Gaza Ratusan tentara itu menolak perintah Netanyahu karena menilai perang tersebut justru menindas orang-orang Palestina Sementara sebagian pasukan menolak berperang lantaran mengalami kesenjangan serius dalam peralatan tempur Lantaran menolak perang Israel menjeploskan ratusan tentara IDF itu ke penjara Di satu sisi Netanyahu mendapat kecaman dan kebencian meningkat dari warga Israel Kemarahan memuncak lantaran IDF membunuh tiga anak dan cucu Ismail Haniyeh pada Rabu 10 April Inggris mengglem Hamas telah memenangkan putaran pertama dalam pertempuran dengan Israel Negara tersebut mengatakan Hamas mampu membalikan skenario Israel yang tidak tergalakan secara militer Dikutip dari Almaya dan Nathal tersebut disampaikan oleh mantan Duta Besar Inggris untuk entitas pendudukan Israel Tom Phillips Ia berpendapat bahwa perang Israel yang sedang berlangsung di Gaza pada akhirnya dapat menghilangkan kepemimpinan militer Hamas yang berada di sana Namun Tom Phillips mengatakan kondisi itu bisa diartikan kelompok Palestina telah memenangkan putaran pertama konflik tersebut Phillips mengatakan bahwa tujuan Hamas dibalik operasi banjir Al-Aqsa pada tanggal 7 Oktober 2023 silam masih belum jelas Meski begitu tujuan minimumnya diperkirakan adalah membebaskan sebanyak mungkin warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel Selain itu Hamas disebut ingin menegaskan kembali dirinya sebagai kekuatan yang tidak boleh dianggap remeh Tom Phillips mengatakan kedua sisi ini telah berhasil diraih oleh Hamas Mantan diplomat Inggris ini percaya bahwa Hamas juga telah menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan yang patut diperhitungkan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia